Pemirsa petugas menangkap belasan pelanggar protokol kesehatan dalam rahasia di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan lagi-lagi petugas temukan masih banyak keluarga yang tidak memakai masker dengan alasan lupa. Petugas Atpol PP Kecamatan Senen menyisir wilayah Pasar Senen dalam rangka razia protokol kesehatan. Petugas pun temukan sejumlah pelanggar yang secara sengaja tidak menggunakan masker. Selain itu, petugas juga mendapati pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker secara sengaja dan memberikan sanksi sosial terhadap pengendara ini. Mau jalan sudah mau pakai, cuman habis ngisi bensin kan tak lepas gitu, langsung ini tak kantongin tadi di jaket, aturan tahu pakai, paham gitu. Petugas juga memberhentikan sejumlah bajai yang kedapatan membawa penumpang melebihi kapasitas. Kemudian Satpol PP mendata sopir maupun penumpang untuk diberikan peringatan serta sanksi. Hari ini pelanggar kebanyakan pelanggaran sosial distancing, yaitu dengan kapasitas kendaraan umum melebihi daripada ketentuan yang 50 persen. Jadi mereka mengangkut penumpang 4 orang, 4 orang itu melebihi dari kapasitas 50 persen. Karena yang bentukannya yaitu 2 orang, 2 orang ya, kena 50 persen. Nah itu yang banyak pelanggaran untuk pakai masker. Dalam razia ini, petugas menindak 15 pelanggar. Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lantaran angka kasus COVID-19 masih tinggi. Dari Jakarta, Aryan Rahman, INews, melaporkan. Layanan tes genus akan hadir di stasiun Gambir, Jakarta pada hari ini. Akan disediakan 6 alat genus sebagai salah satu pilihan surat bebas COVID-19, selain rapid, antigen, dan swab PCR. Layanan genus tes akan beroperasi di stasiun Gambir, Jakarta. Rencananya, 6 perangkat akan dipasang. Sama halnya dengan genus tes di stasiun Pasar Senen, layanan tes genus di stasiun Gambir menjadi salah satu pilihan kewajiban administrasi untuk naik kereta di masa pandemi COVID-19, selain rapid, antigen, dan swab PCR. Akan memang akan hadir juga layanan genus tes di stasiun Gambir yang dapat digunakan oleh pala calon pengguna KA. Namun yang perlu diingat di sini, calon pengguna yang ingin menggunakan layanan genus tes sama dengan halnya di Pasar Senen, sudah harus memiliki bukti tiket dan juga kode booking. Karena nanti itu yang akan dijadikan data untuk administrasi seperti itu. Tercatat sebanyak 16 ribu penumpang kereta menggunakan genus tes sejak diberlakukan pada 3 Februari kemarin di stasiun Senen, Jakarta. Dari Jakarta, Disa Mora, Syahrul Romadon, Gali Bagas, Ainyus, melaporkan. Puskesmas random mayang ditutup setelah salah satu tahanan kasus narkoba di rutan kelas 2B Kabupaten Pasangkayu meninggal karena COVID-19. Puskesmas ditutup hingga 7 hari menunggu hasil swab keluar. Puskesmas random mayang ditutup sementara setelah salah satu tahanan kasus narkoba di rutan kelas 2B Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, meninggal dunia karena COVID-19. Puskesmas ditutup hingga 7 hari ke depan menunggu hasil swab seluruh tenaga medis yang dikirim ke Makassar keluar. Uji swab tenaga medis memastikan tidak ada yang tertular COVID-19. Minimal sampai hasil swab-nya kami keluar semuanya. Keluar semuanya. Itu biasanya berapa lama itu hasil swab-nya? Tergantung karena sekarang ini sampelnya dikirim ke Makassar, Pak. Oh gitu ya? Iya. Tadi dari pihak lingkat kami sudah koordinasi, kemungkinan sampelnya akan dikirim besok. Biasanya itu hasilnya kurang lebih 5 sampai 7 hari. Sebelumnya pasien COVID-19 yang merupakan tahanan narkoba di rutan meninggal dunia setelah dirawat 2 hari sejak 10 Februari lalu. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Yunus Uparlin, Ainyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jokowi berharap Bendungan Tukul ini bisa memberi manfaat besar. Salah satunya, meningkatkan hasil pertanian dan ekonomi masyarakat. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk meresmikan Bendungan Tukul. Dalam peresmian yang turut dihadiri ke Benur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, Jokowi yakin Bendungan Tukul siap bermanfaat bagi pertanian masyarakat sekitar. Jokowi membeberkan beberapa manfaat dioperasikannya Bendungan Tukul seperti mengairi sekitar 600 hektare sawah dan mereduksi banjir. Jokowi juga optimis Bendungan Tukul bisa meningkatkan indeks tanam para petani di sekitar Bendungan. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik, Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu 600 hektare sawah. Sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya 1 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija menjadi 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija. Pembangunan Bendungan Tukul dimulai 6 tahun lalu dengan menerlal biaya sekitar 916 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik, Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu 600 hektare sawah, sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya 1 kali tanam palawija.